datang anaknya dari sekolah bilang, ah siapa yang ngajar tadi? guru fulan, bagaimana cara gue mengajarnya tadi? bagus itu tidak? itu menunjukkan anak tidak beradab dengan guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kurang elok rasonya kalau kata orang Minang bu ya udah datang ke Padang belum soanku bu ya Assalamualaikum bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kevin bu ya Alhamdulillah bisa berkunjung ke kantor ya ada beberapa pertanyaan yang mau Kevin ajukan yang mumpung masih disini tentang luka-luka dunia pendidikan Masya Allah berat-berat sedikit teman-teman jadi beberapa saat yang lalu pernah Pak Menteri Pendidikan bilang tiga dosa besar pendidikan tentang pertama pelecehan seksual bullying perundungan yang ketiga intoleransi nah menurut gue sendiri yang udah berpengalaman sebagai seorang pendidik kira-kira apa akar masalahnya apakah dari keluarga lingkungan atau bahkan guru sendiri yang menjadi sumber masalah berpengalaman berpengalaman Alhamdulillah 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 kita memiliki beberapa apa namanya unit pendidikan Alhamdulillah mulai dari TK sampai Pondok Pesantren SMA Alhamdulillah kenapa kita melakukan pendidikan karena dengan pendidikan inilah kita merubah apa yang disampaikan tadi adalah dosa-dosa besar dari pendidikan itu sebenarnya tidak benar kalau seandainya dari pendidikan oke karena Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikra ikra disuruh kita membaca berarti disuruh kita untuk berilmu nah maka kalau kita lihat konsep di dalam pendidikan itu apabila dia konsep pendidikannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah maka insya Allah semuanya clear apa yang dituduhkan itu ya itu tidak ada di sebuah lembaga secara resmi dari lembaga itu dari lembaga itu boleh jadi ada bully boleh jadi ada hal-hal yang lain itu adalah bersifat individu bersifat individu bersifat individu ya ini mungkin diantara anak-anak santri atau siswa atau siswi memang ada bawaan ada bawaan dari keluarganya ya ini artinya apa maksud dari saya keluarga itu adalah lingkungan lingkungan karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah maka bapaknya lah kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia yaudi atau nasir atau majusi hukum asal di dalam pendidikan ini adalah tugas orang tua hukum asal hukum asal di dalam pendidikan adalah tugas orang tua tugas orang tua dan terutama dari orang tua itu adalah si bapak oke oke teman-teman ini penting nih ya jadi beban pendidikan sebenarnya bukan ada pada sekolah tapi ada pada orang tua terutama ayah terutama ayah sekolah hanya membantu sekolah hanya membantu membantu orang tua untuk mendidik anak-anak mereka mencapai pada cita-citanya hukum asalnya adalah orang tua apa dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya yuhladhina amanu ku anfusakum wa'alikum naram hai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Alibin Abi Talib dia mengatakan alimuhum wa'ad dibuhum ajarkan mereka dan didik mereka Masya Allah selalu ada sekolah-sekolah seperti ini bagaimana dulu orang berhasil iya juga makanya nah sekarang setelah ada lembaga-lembaga yang ada sekarang ini malahan yang terjadi fenomena adalah orang tua menumpahkan seluruhnya kepada sekolah pokoknya saya nggak mau tahu pokoknya anak saya jadi ini sulit nggak mungkin seperti itu jadi orang tua dia harus menyadari bahwasannya ini adalah anak dia keberhasilan anaknya adalah keberhasilan dia kegagalan anaknya adalah kegagalan dia Masya Allah nah maka diantara karena orang tua tidak mampu untuk mendidik langsung maka diantaranya adalah ada pilih sekolah maka kalau kita lihat sekarang ini karena ada kekhawatiran sebagai orang tua sebagian orang tua untuk memilih sekolah-sekolah tadi yang dikatakan lingkungan adanya bully di sana adanya pelecehan seksual ya intoleransi ketika pendidikan itu tidak bermanah yang benar tidak punya dasar agama yang benar ya maka disinilah terjadinya sebuah sistem yang yang kurang nah akhirnya apa kalau kita lihat di kota-kota terjadinya adalah anak mereka mereka didik dengan homeschooling homeschooling ya kenapa homeschooling itu ada alternatif karena mereka mungkin boleh jadi dia pengen anaknya dia didik sendiri ya subhanallah walaupun orang tua yang tidak bisa hafal Al-Quran anaknya bisa hafal Al-Quran tapi orang tua yang konsisten ya untuk mengarahkan dan membina jadi teman belajar anak jadi kalau kita lihat membuli terjadi ketika misalkan anak tadi dia berada di lingkungan lingkungan yang suka membuli dan boleh jadi di keluarga itu sendiri karena ada di dalam di dalam keluarga itu terkadang ya adik dan kakak atau orang tuanya juga membuli anaknya ada juga membuli anaknya ya dengan dengan bahasa bahasa teriakan teriakan ketika orang tua itu tidak memiliki dasar agama ya 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 nah lingkungan juga membentuknya lingkungan tempat dia tinggal tempat dia tinggal dan itu yang dibawa ke sekolah ya sehingga anak inilah yang terkadang yang membuli jadi bukan sekolah yang membuli ini ya ya bukan sekolah sekolah adalah mendidih ya tetapi itu adalah pengaruh dari anak-anak yang yang ada ya namun fenomenanya terkadang kalau kita lihat faktanya pada dewasa ini adalah adanya kasus pelecehan seksual dari guru kepada murid ya kadang-kadang judulnya guru ngaji ya melakukan pelecehan seksual nah itu gimana tuh ini itu kembali kepada cara kita mengangkat berita ya sepakat hanya satu kasus ya dari seribu kasus yang sama yang ini yang disorot gitu loh nah ini yang bermasalah lalu diviralkan yang ini yang lain-lain ya bukannya pelecehan seksual mungkin terjadinya adalah suka sama suka kan bermasalah lebih bermasalah lagi subhanallah ya kalau seandainya guru pembimbing atau guru apa namanya privat yang ya berzina berzina dengan anunya kan boleh jadi terjadi itu gitu loh karena ketika tidak ada wazah atau apa ya motivasi agama tidak tidak membentengnya boleh jadi itu terjadi kita di sekolah kita di dare iman kita mencoba untuk mendidik anak ini dengan cara yang baik tidak ada pembulian dan tidak ada apa namanya tadi pelecehan seksual pertama kita berupaya untuk menjauhkan biasanya pelecehan seksual itu pada umumnya adalah ketika dikumpulkan anak laki-laki dengan anak perempuan ya putra dan putri ya dikumpulkan di satu lokal yang akan terjadi adalah anak laki-laki melakukan pelecehan terhadap anak perempuan nah kita berupaya untuk memisahkan kita di SMP kita ada lokasi SMP putri sendiri SMA SMP putra sendiri kemudian begitu juga SMA ya lokasinya berbeda dengan yang putra dipisah gedung dipisah gedungnya bukan cuma yang pisah kelas enggak pisah gedung nah SD-nya ada upaya pisah gedung walaupun lokasinya daerah yang sama itu adalah SD kita berupaya untuk mau memisahkan ini kampusnya atau gedungnya putra ini gedungnya putri dengan lokasi yang berbeda kita sudah sampaikan kepada kepala dinas pendidikan di kota padang dengan keinginan kita ingin membuat sekolah putra beliau sangat menyambut dengan baik kami akan sokong katanya ini adalah salah satu bentuk upaya kita bagaimana pelecehan seksual itu apa namanya diminimkan nah kemudian dalam masalah intoleran dalam masalah intoleran itu Alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna agama kita agama yang sempurna disempurnakan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna karena agama kita dan syariat kita ini diturunkan dari Allah untuk kemeslahatan manusia untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itulah agama Islam itu maqasidu syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala tujuan dari syariat Allah turunkan maka oleh karena itu agama Islam cocok dimanapun dan kapanpun syariatnya cocok untuk dimanapun dan kapanpun bukan berarti dicocok-cocokkan tidak tetapi syariatnya tidak kontradiktif dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut nah tas fenomena yang hadir beberapa sekolahan karena di Jakarta ini di Jakarta lah kita bicara di wilayah saya 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 tersetik gini banyak yang bilang atau banyak yang gak mau menyokulahkan anak di pesantren takut anaknya nanti jadi intoleransi garis keras suka tidak tidak suka dengan orang lain dan lain-lain seperti itu gimana itu pertama bahwasannya kembali kepada manhaj atau metode yang diajarkan di sekolah itu selama dia betul-betul berpergantung dengan Al-Quran dan Sunnah maka insyaallah dia akan berada di jalan yang lurus dia tidak akan sesat selama-lamanya namun perlu diketahui bahwasannya ketika anak ini sudah apa ya kita contohkan anak yang selalu dijaga dengan kebersihan gak pernah main kotoran dan lain-lain coba dibawa tepat kubangan gimana sikap dia jadi gak tahan dengan baunya dia gak mau karena dia sudah biasa bersih nah ini bukan berarti intoleran ya ya nah artinya ketika anak itu berada di pondok santren yang disuguhi apa namanya ajaran-ajaran yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah kemudian dia berada di masyarakat yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah tentu akan merasa aneh dia gak nyaman gak nyaman ketidak jaman itu bukan berarti itu adalah intoleran nah maka yang perlu kita lihat adalah bagaimana sisi orang yang belum tahu agama melihat orang yang sudah tahu agama jangan-jangan yang intoleran itu bukan dari mereka dari kita yang tidak tahu agama yang menilai orang yang ya sikap kita nih dituduh orang itu tidak intoleran kita ini mungkin intoleran dalam menyikapi mereka tersebut makna toleransi ini yang menjadi bias agama kita menanamkan akhlak yang baik apa itu akhlak yang baik husnul khuluk itu adalah talakul wajhi wabadul ma'ruf wakaful adha ini tiga poin wajah yang ramah wajah yang ramah memberikan kebaikan memberikan kebaikan dan menahan diri untuk mengganggu menahan diri untuk mengganggu jadi tidak mau dia mengganggu jadi orang kita contohkan kita punya tetangga dia tidak pernah melakukan memberi memberi kebaikan kepada kita tapi setiap ketemu dia sapa wajahnya berseri tidak pernah menyakiti kita apa kita katakan kepada orang saya punya tetangga masya Allah akhlaknya baik hanya sapa dan wajah ramah dia tidak pernah ngasih kiriman tapi dia tidak pernah mengganggu selalu ramah salam wajah dia sudah memenuhi dua keretria dari dari husnul khuluq tidak mengganggu dan ketemu dengan wajah yang ramah cuma kalau seandainya serem wajahnya ya orang-orang akhlaknya jelek apalagi kalau seandainya dipenuhi kepada tiga unsur dia memberi berbuat baik kepada tetangganya dan tidak mengganggu tetangganya kemudian dia beramah-tamah atau wajahnya nah inilah yang ditanamkan dalam agama kita dan inilah yang harus kita tanamkan di dalam anak-anak kita dalam tahap pendidikan dalam tahap pendidikan apalagi tahap pendidikan dasar ya ulama-ulama dahulu dia dalam tahap pendidikan dasar itu ada kurang lebih lima poin lima poin yang secara analisa ya yang pertama diajarkan kepada mereka tulis baca tulis baca ini yang dikutab ini istilahnya adalah sekolah dasar yang kedua menghafalkan Al-Quran menghafalkan Al-Quran ya hafalan Al-Quran jadi banyak dahulu para ulama sebelum umur balik mereka sudah hafal Al-Quran sebelum umur balik sebelum umur balik Imam Syafi'i dia hafal umur tujuh tahun hafal Al-Quran jadi sebelum umur 10 tahun itu mereka sudah hafal Al-Quran karena memang dampak dari dampak positif di dalam dia menghafal Al-Quran itu adalah diantaranya dia memiliki kosa kata Arab yang banyak Masya Allah itu satu Al-Quran dimiliki baik kemudian mempelajari mafrubat yakni mempelajari ibadah-ibadah wajib seperti sholat di mawaktu bacaan-bacaan sholat kemudian berhubungan dengan taharah yang berhubungan dengan ibadah yang akan dilakukan keseharian kemudian diajarkan adab adab yaitu adab bisa dikatakan adalah karakter adab adalah karakter karena akhlak dan adab itu ditandakan dari kecil dalam pembentukan karakter itu kata orang ada yang mengatakan bahwa karakter itu dibentuk di waktu kecil ulama telah memberikan umpama membentuk karakter itu dari anak dari kecil seperti ranting atau dahan pohon yang masih mudah akan mudah dibentuk tapi ketika dia sudah keras sudah menjadi kayu gak akan bisa dibentuk maka karakter itu memang waktu kecil waktu kecil nah kemudian yang kelima itu adalah memberikan wawasan terhadap sejarah wawasan terhadap sejarah itu lima poin sejarah Rasulullah kemudian para sahabat karena disitulah dia akan diantaranya adalah pengetahuan terhadap karakter dan ditanamkan bagaimana saksiat yang ada kepribadian yang baik ada sifat malu ada sifat syajah keberanian sifat kejujuran sifat amanah ya ini yang ditanamkan ya masya Allah Anas Malik radiyallahu ta'ala ibunya um sulim tidak pernah menanyakan apa yang diperintahkan Rasulullah kepada Anas karena itu rahasia masya Allah jadi dia tidak mau ingin tahu rahasia yang telah dirahasiakan kepada Anas itu untuk menjaga anak supaya dia menjaga rahasia dan amanah nah sekarang sekarang malahan kalau kita lihat ada beberapa bentuk karakter pendidikan apa ada pendidikan yang harus kita anukan diantaranya adalah berakhlak dengan guru beradab dengan guru kemudian menghormati guru ini terkadang dalam pendidikan sekarang hilang hilang malahan itu diajarkan oleh orang tua datang anaknya dari sekolah bilang siapa yang mengajar tadi guru bagaimana cara mengajarnya tadi bagus itu menunjukkan anak tidak beradab dengan guru apa barometer anak untuk mendidik untuk menilai menilai bagus atau tidak bagusnya guru mengajar kecuali adalah perasaan dia nah nanti gurunya bilang orang tua nanti kalau disuruh jangan ikut ya itu adalah cara mendidik orang tua menyuruh anaknya tidak berakhlak dengan dengan guru nah ini menjadikan pendidikan anak itu tidak ada berkah iya sekarang juga katanya guru-guru kalau menghukum anak sedikit apa orang tuanya balik marah terjadi anak kalau tidak salah anak SMA menampar guru subhanallah menampar guru iya nah ini kan dimana adabnya nah sekarang kita lihat nih kalau tadi dikatakan apa istilahnya dosa besar iya dosa besar pendidikan nah kita lihat nih dari mana sumbernya iya nah maka oleh karena itu kita melihat bahwa pendidikan apabila diajar dengan Al-Quran Sunnah insyaallah pendidikan juga selesai itu masalah tiga besar itu masalah kalau seandainya kita katakan pasti ada cacatnya mungkin tidak ada yang sempurna guru ada yang maksimal ada yang kurang dan akan tetapi kekurang itu tidak kita jadikan sebagai menghukum memfonis bahwasanya pendidikan pesantren tidak tidak bisa kita jadikan sebagai atau tidak bisa kita percayakan untuk pendidikan anak kita masih sampai sekarang pendidikan pesantren pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah agama itu adalah sangat-sangat apa namanya bisa membentuk karakter anak-anak karakter anak-anak Alhamdulillah kita darah ilman para yang para wali murid ya mendaftarkan anak mereka di sekolah kita berbut ya Masya Allah ya nah jadi kenapa mereka melihat bahwa akhlak mereka akhlak anak-anak ini kemudian hafalan Al-Quran nya ada perubahan ada perubahan Masya Allah ya sebelum masuk dan sudah masuk ada perubahan ada perubahan kalau tidak ada ilman tadi ada SD nah kita ada TK TK di tiga tempat nah TK ini kita targetkan hafalan Al-Quran nya 20 surat TK target hafalannya 20 surat teman-teman nah tapi di samping itu kita punya taut paut taut bukan paut taut taut yaitu tafiz anak usyadini iya taut bukan paut jadi khusus untuk hafalan Al-Quran ini mengajarkan Al-Quran dengan metode bahasa Arab nih mengeja alif batanya kemudian baris atas baris muhani dengan bahasa Arab Masya Allah kemudian hafalannya juga lebih banyak lah lebih dari satu jus untuk anak TK untuk anak taut tadi atau TK iya taut tadi taut ya dia kan tingkat mulai dari umur 4 tahun sampai umur 7 tahun Masya Allah nah kemudian kita ada SD di dua tempat SD di dua tempat SD ini targetnya minimal hafal 3 jus SD targetnya hafal 3 jus minimal minimal di kelas 6 nya mereka di kompre 3 jus ini diuji oh didengarkan full misalkan hari ini didengarkan 1 jus besok 1 jus lusa 1 jus kemudian dikasihkan setikatnya selama 6 tahun nanti lagi 3 jus ya 3 jus memang yang penting itu banyaknya atau kualitasnya dan Alhamdulillah guru-guru kita Masya Allah punya kualitas yang baik Masya Allah jadi mutkinnya kemudian makharijul hurufnya tajwidnya bagus Alhamdulillah jadi maksudnya kan ada beberapa sekolah yang lulus SD hafal 30 jus harus dijamin sehingga ya mungkin hafal tapi terburu-buru hurufnya kadang gak tepat disini dijaga bagaimana memang gak banyak tapi kualitas terjaga dan itu anak-anak pada umumnya lebih dari 3 jus umumnya mana lebih dari 3 jus tapi ini karena kurkulumnya kemudian disamping itu juga kita punya MIT Madrasah Ibtidaiyah Tahfir nah ini lanjutan dari taut tadi lanjutan dari taut ke MIT oh jadi TK KSD ah TK KSD TK KSD taut ke MIT nah di MIT ini target kita adalah hafalannya kalau bisa satu Al-Quran selama dia di SD karena tadi di taut udah 4 jus bukan bukan 4 jus 1 jus lah 1 jus tapi dia sudah fokus kepada pendidikan hafalan Al-Quran nah kemudian dari SD kita ada SMP IT SMP IT SMP IT targetnya adalah 5 jus kemudian berkelanjut kepada SMA IT targetnya 7 jus dan SMA IT sistemnya boarding oh nginap nginap nah kalau SMP tidak dia pulang nah di samping itu dari apa untuk di pondok pesantren kita ada sebagaimana pesantren yang lain oke jadi dari MIT ini berarti masuk ke Mahat Sanawiyah dan Aliyah ini SMA iya gitu ya betul semuanya di Kota Padang semuanya di Kota Padang di Kota Padang lokasinya berbeda-beda lokasinya berbeda-beda oh yang disini yang disini disini kita SMP dan SMA SMP dan SMA ini dimana lokasi SMA ini di apa namanya di sini lapai 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 itu lah orang Padang tapi gak tau daerah kalau masalah fokus pendidikan tentu kan tiap-tiap tadi ada SMP IT SMA IT tahu ada fokus pendidikan apa yang membedakan secara garis besar antara IT-IT ini dengan ma'ahat yang full ini fokusnya gimana kalau kita lihat pertama bagi kita di di darah iman motivasi kita untuk buat pendidikan itu adalah Sumatera Barat ranah Minang menghasilkan tokoh-tokoh nasional Masya Allah dimana tokoh-tokoh nasional dari pendiri pendiri negara Indonesia Republik Indonesia pada umumnya adalah orang Minang dari empat katanya dari pendiri tiga orang Minang siapa kalau yang empat itu Soekarno kemudian Bung Hatta Sultan Syahrir satu lagi siapa Muhammad Yamin atau siapa walhasil yang tiga ini adalah orang orang Minang atau orang luar Minang namanya orang Padang nah yang Soekarno ini juga semandonya orang Padang ibu Fatmawati itu adalah keturunannya juga keturunan Minang bukan di Bengkulu dia Bengkulu tapi bapak mereka orang tua mereka dari pesisir oh dari kampungan nah walhasil kita lihat ada tokoh tokoh nasional berarti dia bersifat umum banyak sekali tokoh-tokoh nasional dari dari Sumatera Barat atau dari Minang nah ini harapan kita SD SMP SMA dia masuk ke perguruan tinggi umum tapi di dalam SD nya kita tanamkan akidah di SMP nya juga SMA nya juga ya kemudian hafalannya juga ada nah di samping tokoh-tokoh nasional umum ya nosanalis ada juga tokoh agama dari dari Sumatera Barat seperti Buya Hamka Muhammad Nasir Masya Allah Haji Agus Salim dan yang lainnya nah dengan kita membuat pondok pesantren yang mana fokusnya lebih banyak kepada agama nah harapan kita adalah lahirnya tokoh-tokoh agamis yang muncul nanti pemimpin umat pemimpin umat dan SMP IT SMA IT nya itu kita mengambil kurukulum dinas sementara pondok pesantren tadi itu adalah dari kemenang dan harapan kita dari pondok pesantren kita menyiapkan mereka ketika mereka sudah tamat kita siapkan bagaimana mereka mampu untuk bersaing di sekolah-sekolah perguruan tinggi agama baik di dalam maupun di luar harapan kita itu minimal adalah mereka bisa menjaga diri mereka mereka bisa menjadi da'i dan kadar-kadar ulama insyaallah pertanyaan orang tua sekarang ini pesantren itu dapat ijazah gak di dari rumah ijazah resmi yang diakui negara oh iya di dari rumah Alhamdulillah semuanya kita sekarang Alhamdulillah dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah semuanya ijazah diakui Masya Allah jadi dia mau ngelamar di UI pun oh bisa daftar di UI pun bisa mau di UI pun bisa akan tetapi kita sarankan nih kalau dia mau memfokus ke perguruan tinggi umum masuklah dia ke SEMA ya kalau dia ingin ke perguruan tinggi agama masuk dia ke pendapatan makanya kita sudah bagi nih dari SD kita bagi dua nih nah ini anak ini kemana nih cendrungannya oh dia cendrungnya adalah ke umum sudah masuk di SMP SMA nanti perguruan tinggi berarti diukurnya dari semenjak di SD iya betul tapi tidak menutup kemungkinan yang tamat SMP pondok pun ijazahnya bisa diakui di apa namanya di perguruan tinggi iya nah begitu juga yang tamat dari SMP SMA kita ada juga yang masuk di Lipia oh ya ada masuk di SDD artinya sekolah-sekolah yang backgroundnya adalah islami dan berbahasa Arab iya berbahasa Arab karena anak-anak kita juga diajarkan walaupun dia di SMA tetap juga kita ajarkan bahasa Arab kekhawatiran orang tua berikutnya masalah biaya banyak yang bilang kalau sekolah sunnah itu katanya mahal gimana berapa kita sekarang ini biayanya 1.300.000 1.300.000 per per bulan per bulan oke 1.300.000 itu mahal kah aduh enggak mahal enggak 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 1.300.000 bagi 30 berapa iya berapa mungkin 48 48 49 40.000 saya ini kita pakai kokulatan biar biar faktual itu untuk itu untuk apa santra iya 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 1.300.000 iya 1.300.000 ini ini uang bulanan 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 untuk pesantren untuk pesantren pesantren dan SMA iya dibagi 30 dapatnya 43.333 rupiah per hari per hari dibagi lagi 24 24 jam iya kan tinggal di sini tinggal di sini makan di sini semuanya di sini deh tiga kali hari makan iya tiga kali makan nah dapatnya 1.805 rupiah per hari makan dari sini hafalan Al-Quran di sini pendidikan agamanya pengawasannya bahasa Arabnya coba mau di rumah iya 1.800 mau gak iya waduh gak bisa nah ini iya bener-bener terjawab jadi tidak mahal tidak mahal makanya yang masih bilang mahal pakai akal dong sayang nah gitu sekarang lagi iya sebenarnya nah kemudian yang kedua adalah kalau seandainya mahal iya uang itu kemana uang itu adalah untuk pertama ya makan anak kita yang kedua adalah gaji gurunya iya kalau di Jakarta misalkan berapa kalau di Jakarta sekarang 4 juta kali ya SPP Pondok mungkin 2.300.000 atau 2.500.000 ya karena UMRnya juga beda beda nah kemudian guru sebagaimana kita sebagai orang tua yang bekerja mencari nafkah ya gurunya seperti itu juga betul emangnya guru enggak enggak punya keluarga enggak punya keluarga nah dia membutuhkan iya nah berikan kenyamanan kepada guru mereka akan mengajarkan kepada anak kita ilmunya nah dari mana uangnya ya dari uangnya SPP iya perputaran kan begitu nah jadi rasanya enggak 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 mahal ya ada yang mungkin yang mahal oh iya ada yang sekedarnya tergantung kemampuan kita saat ya betul sekali kita mampunya di kelas mana segala macam ya jangan dipaksakan kalau seandainya kita tidak mampu untuk di sini ya jangan dipaksakan ke sana ada yang sekali masuk 100 juta kita belum mampu ya jangan salah sekolah ini mahal semuanya kalau kita di sini ya alhamdulillah tidak terlalu mahal kita paling-paling mungkin yang untuk mau masuknya ya 17 juta dan itu pun uang pembangunan untuk kita nih uang pembangunan itu hanya 5 juta itulah yang akan membantu kita untuk membangun yang lainnya pada umumnya kembali kepada fasilitas anak tempat tidurnya kasurnya kursinya mejanya pajunya semuanya balik pada anak dan efeknya setelah nanti dirasakan ada perubahan dari baca Qur'annya bahasa Arabnya ada pada orang tuanya tentu enggak akan bernilai apa-apa nah kalau kita lihat dari hasilnya tentu tidak ada nilainya yang tadi itu belum apa-apa nilainya nasya Allah terakhir pertanyaan terakhir nasya Allah ini pertanyaan yang cukup berat masih perlukah atau masih berpengaruh ke pesantren di Indonesia sangat berpengaruh sangat berpengaruh kita melihat tren sekarang ini orang tua pada umumnya memasukkan anaknya ke pesantren terkadang orang tuanya aja masih jauh dari agama tapi mereka masih percaya bahwasannya pondok pesantren jauh lebih baik daripada anaknya sekolah umum fitrah karena lihat kekurang-kekurang yang terjadi itu dibandingkan dengan kelebihan enggak enggak apa-apa kakak saya dulu dia di Jakarta dia bilang kepada anaknya perempuan bahwa jika mau sekolah masuk pesantren kalau enggak enggak ada sekolah dan dia orang umum artinya apa dia melihat fenomena di sekolah-sekolah umum ini kalau dikatakan oleh Pak Menteri tadi di sekolah-sekolah umum terjadinya bully kemudian pelecehan seksual kemudian intoleran mungkin kenapa karena di dalam di sekolah itu tidak diajarkan dasar agama yang penting agama cuma seminggu sekali aja karena ada yang lagi berusaha untuk menghilangkan ih subhanallah dihilangkan pelajaran kamu dihilangkan ada yang berusaha untuk itu nah lalu mau jadikan apa anak-anak yang ke depan mereka lah apa namanya generasi kita yang akan datang maka oleh karena itu kita pesankan kepada orang tua bahwa pondok pesantren sangat-sangat perlu untuk zaman sekarang ini karena dia sudah mengkondisikan anak-anak kita untuk apa namanya untuk belajar malahan sekarang ini tidak seperti dahulu dahulu-dahulu adalah anaknya nakal jangan nakal nanti saya masukkan pondok pesantren nah itu tuh seakan-akan pondok pesantren itu adalah tempat anak-anak pembuangan anak-anak kalau baik-baik masukkan ke sekolah negeri sekarang gak beda lagi malahan anak-anak yang jenius orang-orang yang kaya memasukkan anak mereka ke pondok pesantren karena fitrahnya masih jalan fitrahnya dan kualitasnya ada nah kembali lagi ketika kita sebagai orang tua melihat mana yang lebih cocok dengan kita dari sekolah-sekolah pesantren pesantren masya Allah mungkin sebagai penutup Ustaz minta nasihatnya untuk para orang tua dan saya juga sebagai orang tua Ustaz agar tidak ragu memasukkan anaknya penuh pesantren Ustaz Bapak Ibu berkala Allah subhanahu wa ta'ala ayah dan bunda abi dan umi di dalam pendidikan anak kita kita diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik kita memiliki keterbatasan keterbatasan ilmu keterbatasan waktu keterbatasan kesempatan untuk bersama anak-anak kita maka satu-satunya sekarang ini untuk mengarahkan pendidikan anak kita adalah ke beberapa pesantren kita berikan perhatian kita kepada mereka kita kunjungi mereka mungkin kita teleponin lalu perlu ini ini perlu ini tanamkan dan bisikkan kepada anak kita agar dia menghormati gurunya ini harus supaya ilmu yang dia pakai anak itu berkah jangan ditanya apa namanya gurunya baik atau enggak gurunya kalah enggak enggak belajar dengan dia jangan ajarkan dan berikan kesabaran Nabi Imam Shafi'i dia mengatakan Imam Shafi'i mengatakan isbir ala jafa'il mu'allimi bersabarlah atas kekasaran guru karena kegagalan belajar itu ilmu itu adalah menjauhi guru karena dia kasar sudah gagal kita siapa yang tidak merasakan terhinanya dalam menuntut ilmu sesaat dia akan merasakan menelan dia akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang hayatnya berapalah lamanya SMP atau Sanawiyahnya 3 tahun SMAnya 6 tahun sementara umur kita 60 tahun panjang maka oleh karena itu berikan kesabaran kepada anak-anak kita untuk dia bisa bersabar dan menutup ilmu dan kita beri motivasi hafalan Al-Quran misalkan berikan hadiah Alhamdulillah kita dengan keluarga saya dan istri memberikan motivasi kepada anak hafal 20 juz tiket umrah Masya Allah hafal 20 juz hafal 20 juz kalau kita hafal 30 juz mungkin boleh jadi anak ini ada yang merasa waduh gunungnya terlalu tinggi 30 tinggi sekali tapi kita target pendek sudah hampir ke puncak dia termotivasi dia kan setelah dia berangkat umrah semakin termotivasi lagi nah ini uang bisa kita cari tapi semangat anak kemana kita cari kalau tidak orang tua yang memberinya semangat datang kita ke sekolahnya apa kebutuhannya kita penuhi ya nah jangan kita pelit dalam memenuhi kebutuhan anak kita ketika mereka sudah dipodok pesan masya Allah syukur terima kasih banyak ya teman-teman semua ini masya Allah kalau anak sekarang bilang daging banget jadi padat semua isinya dan sebelum kita akhiri pertanyaan penutup antum boleh jawab dengan satu kata yang singkat aja tapi mewakili kira-kira kalau ada orang nanya masuk pesan tren mau jadi apa jawabannya apa jadi orang yang bermanfaat jadi orang yang bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih